Wow! Lama banget ya? Yes, 36 tahun. Dan berbicara tentang menara itu biasanya ada menara-menara ajaib di cerita Doraemon. Tidak ada yang ingat. Betul-betul. Dan benarkah Doraemon dan juga, maaf maksud saya, benar Nobita dan juga Sisuka akhirnya menikah? Lalu kenapa Doraemon tidak mempunyai telinga? Hmm, Mas Febri akan kembali beraksi menelusuri sejarah kartun Jepang ini khusus untuk Anda. Mesin waktu Kacamata masa depan Sarum Tangan Super Ini Doraemon Telinganya digigitiku sampai dia nangis tiga hari tiga malam. Doraemon banjir air mata, capnya kuning luntur menjadi biru. Jadilah Doraemon robot kucing serba bisa dan bijaksana. Mungkin waktu yang ajaib. Kisah Doraemon diambil dari komik Jepang karya Fujiko Fusio pada tahun 1969 dan kemudian mulai populer di Indonesia sebagai sebuah tayangan tontonan televisi sejak tahun 1970. Jepang kucing serba bisa dan bijaksana. Jepang kucing serba bisa dan bijaksana. Dibanding kartu-kartu yang lain Doraemon sih nilai moralnya lebih bagus kan Misalnya apa aja tuh Doraemon? Soalnya kayak Doraemon ajarkan tentang persahabatan, pentingnya persahabatan Habis itu ajar jangan menyerah kejar cita-citamu gitu Dan juga ada banyak soal saling tolong menolong gitu Jadi moral dari Doraemon itu banyak banget dan itu cocok untuk anak-anak loh Nah itu katanya kan soal karakteristik masing-masing tokoh-tokohnya gitu Nah kalau dari hal lain mungkin soal kreatifitasnya apa? Yang patut dibanggakan dari Doraemon nih Oh bisa ya, ternyata alat buat begini gitu Alat bisa memperbesar, alat memperbesar atau memperkecil Jadi semugalah bisa mencetus daya imajinasi anak-anak lebih bagus lagi Ya kalau mengintisarikan dari apa kata Yuka nih Jadi gadget-gadgetnya Doraemon yang macam-macam itu memperkaya imajinasi anak-anak Betul ya Yuka ya? Betul, betul, betul Tapi imajinasi yang baik-baik, bukan yang macam-macam Hahaha Hahaha Ah, kepergok nih, aduh Aduh, ini ketawa nih, udah ngebet nih ya Nyusul, nyusul siapa? Nopita sama Shisuka nih Iya, iya, aku lagi melihat bajunya bagus banget Kayaknya aku mau kayak gitu ngebeti bajunya Aku doain ya, amin, 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 amin Amin, amin, cepat Yusul, amin, amin Lagi di sini nih Lagi sama, jalan-jalan juga Sampai kita tahu sejarahnya Doraemon Kira-kira pesan moralnya apa sih dari cerita kartun Doraemon nih Kalau buat Marshall sama Sinta? Pasang moralnya ya Ya, mungkin mereka sama kayak anak-anak yang lain Biasa kali mas ya Soalnya kan kalau kita lihat giant misalnya Giant, walaupun dia galak gitu mas Galak, dia suka sama-sama orang lain Tapi dia kalau sama keluarga dekat Sayang Care, dan juga dia juga care Dan sebetulnya dia care juga sama temen-temennya dia Oke, thank you Ini saya surprise sekali ketemu Dan sekali lagi saya doakan Cepat atau lambat menyusul Novita atau Shisuka ya Amin, amin Jadi nanti kita yang di panggung ya mas Ebrea Iya lah Iy, senang-senang ya Aku gantian nih sekarang yang melihat ini Oh iya, iya, iya Silahkan lah Iya, silahkan, silahkan Akhirnya, si Novita dan Shisuka bersanding di Pelaminan Luar biasa ya Jepang bisa mendunia lewat sebuah produk budayanya Dan setiap kisah selalu punya epilog atau penutup Begitu pula dengan cerita Doraemon dan Novita Novita akhirnya bisa meyakinkan Doraemon bahwa dirinya bisa mandiri Dan Doraemon pun bisa pulang dengan tenang ke masa depan di abad 22 Wah lucu banget ini Doraemon Menjawab pertanyaannya Niko tadi Sempat bertanya kenapa sih sebenarnya Doraemon tidak punya pelinga Kenapa yuk Jadi cerita awalnya sebenarnya itu Doraemon itu punya pelinga Tapi suatu ketika digigit sama tikus Jadi hilang Hilang telinganya dan warna aslinya Doraemon sebenarnya bukan biru Tapi kuning awalnya Itu sampai luntur Karena dia digigit telinganya sama tikus Dia nangis, akhirnya dia minum ramuan kesedihan namanya Warnanya luntur, kuning menjadi biru That's why waktu dia bersama Novita jadinya biru dan tanpa telinga Gitu Tapi ada menentukan air mata juga Oh iya Jadi kalau Benar-benar, kalau misalnya ada yang pernah nonton Doraemon yang stand by me Itu yang terakhir itu Pokoknya semuanya itu diceritain tuh Apakah Novita nikah apa? Enggak Walaupun kita sekarang udah tau ya Tapi itu cerita lengkapnya tuh udah disana Dan tetap lucut Dan terakhirnya itu yang sedih adalah Karena Doraemon itu harus kembali ke masa depan Karena kalau enggak dia akan tersakiti Dia tuh tersetur-terus tuh Kalau misalnya ada disitu terus Nah pada saat itulah Novita langsung kayak Nangis Sekarang dia sama hargai persahabatan itu Gitu Gitu Gitu